Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih terjadi di Kota Samarinda. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kaltim menggugat berunjuk rasa kembali di depan kantor Gubernur Kaltim pada Rabu 21 Oktober dengan tuntutan yang sama. Sudah lebih dua pekan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR. Tapi gelombang penolakan masih terjadi di Kota Samarinda. Sekelompok aktivis yang bergabung dalam aliansi mahasiswa Kaltim menggugat atau disingkat aliansi mahakam berunjuk rasa kembali di depan kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menyiapkan lembaran-lembaran Memorandum of Understanding yang ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Para aktivis mendesak pimpinan tertinggi di daerah itu ikut menandatangani penolakan UU Cipta Kerja. Keinginan masyarakat Kaltim untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja mereka mengkhianati orang-orang yang telah melibu mereka dulu. Maka kami hari ini tetap akan menuntut mereka untuk menandatangani dan bersepaham dengan kami untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Beberapa kali ada dilakukan negosiasi kepada pemerintah provinsi namun belum ada ditemukan titik temunya apakah mereka ingin keluar atau mengundang kami masuk namun yang diinginkan oleh kawan-kawan aliansi adalah mereka bertemu dengan masa aksi pada hari ini dan menandatangani nota yang tadi sudah saya sampaikan di hadapan kami semua. Dan kami akan coba terus untuk berkomunikasi ke dalam agar mereka bisa bersepakat dengan kami. Sampai nota kesepahaman itu ditandatangani jadi tidak ada waktu pastinya jika mereka belum menandatangani kami akan coba terus untuk bertahan walaupun hari ini ada ancaman dari presipiasi dan lainnya kami akan coba terus berjuang dan bertahan hingga apa yang menjadi tutupan kami dikabulkan seperti itu. Setelah melakukan orasi secara tertib Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi akhirnya datang menemui pengunjuk rasa. Setelah melakukan negosiasi Wagup Hadi Mulyadi diberikan panggung untuk menyampaikan pandangannya di depan mahasiswa. Hadi Mulyadi juga setuju aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bangga dan salut kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa Kalimantan Timur Karena mahasiswa-mahasiswa Kalimantan Timur hari ini menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Kepeduliannya kepada Republik Indonesia Kepeduliannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan hari ini saya bangga karena mahasiswa-mahasiswa Kalimantan Timur Hadir pada hari ini dengan satu komitmen untuk membela kepentingan masyarakat tanpa anakis Usai bernegosiasi, para pengunjuk rasa tetap meminta wagup Hadi Mulyadi Menandatangani naskah MOU yang disodorkan mahasiswa Tim Kalimantan Timur hari ini melaporkan Demikian Kalimantan Timur update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel youtube dan fanpage facebook Kalimantan Timur Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahmo bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!